Intro Usaha rumah ini sebenarnya Awalnya dari almarhum nenek Yang lebih aktifnya Almarhum nenek itu Mulainya tahun 90-an Saya masih SD 90-an Kita mulai Dari nenek Saya masih SD Terus turun lagi ke mama Mama itu dari Saya SMA Sampai Saya kuliah Dan biaya menguliahkan saya pun Dari botok Dari hasil botok-botok Jadi dari hasil botok Mama itu dari saya Tahun 2000-an Nenek sudah meninggal Mama naruskan Sampai tahun 2000 2018 Baru mulai Karena mama sakit Sekarang masih Bikin Bikin Cuma jarang Kalau dulu kan Setiap hari Kalau sekarang Paling kata orang Satu minggu satu kali Satu minggu dua kali Atau pas ada hajatan Ada yang mesan Baru bikin Tentang botok yang saya tahu Tentang botok yang saya tahu ini Ini memang asli suka dana Berapa kampung lainnya Tak ada Tak ada pernah kita jumpa Orang bawa pun tak pernah Korang berjajak Warung-warung pun tak ada Memang begitu Kalau suka dana kan ada Kalau botok kita suka dana Atau botok yang di pendana juga Kita pakai ikan di dalamnya Pasti ada ikannya Setiap botok suka dana Pasti ada ikan Di bagian tengah Bagian tengah kelapaknya Nanti kan di tengah kelapak Baru ditutup sama kelapak lagi Kelapak yang udah kita bumbu tadi Nah disitu bedanya Kalau botok jawa itu Pakai petai Pakai petai Pakai udang Nah kalau kita gak pernah pakai udang Gak pernah pakai petai Disitu khasnya Proses pembuatan botok Pertama Kita ambil dulu daunnya Daun untuk Bahan bakunya Itu daun kencur Daun kunyit Daun mengkudu Terus kalau untuk bumbunya Kita pakai serai Kunyit Terus jahe Liyak manis Nah ini lengkuas Menting Kencur Serai Nah ini bumbu yang untuk di dalam Kita pakai ini Redas manis Jintan putih Tetumbar Sahang Bawang merah Bawang putih Untuk bumbu santannya Kita pakai cabai Ring Kita gunakan Nah ikan Itu untuk di dalamnya nanti Itu ikan tenggiri Untuk kelapa yang dijadikan isi botok Kita pakai ini Ketumbar Sahang Ini sudah dicampur Terus dikasih bawang merah Bawang putih Yang ini kita gonseng sebentar Lengkuas Serai Dan yang lainnya Kita gonseng sebentar Sudah agak Ada bau Kita tumbuk Samakan sama Petumbar Nah terus untuk bumbu Santannya Cabai kering itu Kita tumbuk sama Bunyit Sama yang lain Kita tidak pakai blender Karena beda rasa Kalau pakai blender Itu rasanya Agak gimana ya Orang bilang itu agak mau Jadi kita gunakan Masih Lesung batu Yang dari Almarhum Nenek Bikin botok Dari dulunya Terus daun mengkudunya itu Kita rebus Sebentar Sudah agak hitam Kita dinginkan Kelapa dalamnya itu Kelapa yang orang bilang Bisa dibikin inti Yang agak lecak Kulitnya warna putih Karena kalau pakai kelapa kering Hasilnya jadi Gersang Tidak enak Terus Kelapanya sudah kita parut Daun kunyitnya Daun kuncurnya Kita iris seperti ini Terus dihaluskan lagi Kita potong-potong lagi Supaya lebih halus Kelapa yang untuk inti tadi Kita satukan dengan rempah Yang sudah kita tumbuk nanti Nanti baru disatukan Sama daun kunyit Daun kuncurnya Nah jadi Intinya Untuk santannya Kita itu Peras santan kan Bumbu cabai yang sudah kita campur Sama yang ini Ditumis Ditumis bentar Baru dimasukkan di dalam Santannya tadi Santan itu dibagi dua Satu panci itu untuk Santan yang kentalnya Santan yang tidak encer Santan encer itu untuk Memasak yang pertama Untuk yang pertama masak botongnya Terus untuk Kelapa intinya Kalau sudah kita Satukan sama bumbu Sama daun kunyit Dan pencurnya Terus kita bungkus nanti Pakai daun mengkubu Yang sudah kita rebus tadi Di tengahnya kita kasih ikan Baru dipat Digulung Jadilah Botongnya Nah baru Kita susun di dalam Dandang Setiap Dua susun Dua lapisan botong Satu kali Siram santan Baru dua susun lagi Siram lagi santannya Kayak gitu Seterusnya Proses memasaknya Berkisar sekitar Dua sampai tiga jam Baru benar-benar Masak Alhamdulillah Kalau untuk botong kita Udah nyampe ke Jakarta Pondiana Walaupun itu hanya Sebatas lingkup pesanan Kalau untuk Online Sistem jualannya Kita memang gak sanggup Bukan gak sanggup IT-nya Gak sanggup ngantarnya Karena kita unggah Barang itu Orang mesen Gak ada kita takut Orang kecewa Jadi sistemnya Kita keliling Kalau bikinnya Sekitar Tiga puluh kantong Satu kantong itu Kan lima biji Lima biji Itu harganya Lima ribu Itu Kita jualannya Hanya sekitaran Teguh Durian Pasar Sama Dekat Puskismas Habis Sampai situ aja Jadi kita gak sanggup Bikin terlalu banyak Memang Botok Sukodana ini Satu Rasanya Agak nyaman Kedua Harganya Terjangkau Itu Kalau nak bikin pun Kalau nak bikin pun Kita Bisa Itu Cuma Kan daripada Bikin yang man belikan Kalau ada Kalau macam ada jual Itu Pernah banyak yang belajar Banyak yang belajar Cuma banyak yang ngeluh Ngeluhnya satu Tak sanggup untuk Memilih Memilah daun Ribet Ribet dia bilang Nah disitu tadi tu Jadi khasnya kita Sama botok yang lain Disitu Jadi dari bungkus Saja orang udah bisa kenal Tapi sekarang udah Susah Susah carinya Mudah-mudahan ada itu Mudah-mudahan ada penerbosnya Itu Benda yang gak hilang Benda yang gak hilang Harapan saya Masih terus Bikin botok Supaya botok ini Tak Tak musnah Karena Susah untuk Apa Mencari Generasi penerusnya tu Banyak botok Cuma Beda resep Kan beda rasa Jadi harapan saya tu Mudah-mudahan Ada Yang bisa neruskan Dengan rasa yang sama Jadi Orang makannya tu Tetap Nggak apa Nggak Nggak jerak Orang bilang Nah Seperti itu Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!